Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di video tutorial teknik komputer dan jaringan di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi routing dinamis di mana ada 2 buah router nanti kita akan melakukan metode routing dinamis kemudian kita akan tambahkan 2 buah switch dan 2 buah PC oke untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke perfect disini kita langsung saja tambahkan sebuah perangkat yang kita butuhkan kemudian kita susun topologinya untuk di bagian router kita harus tambahkan port serial dan nanti kita gunakan kabel serial DTE untuk menghubungkannya terima kasih terima kasih terima kasih oke setelah kita memberikan sebuah keterangan di masing-masing perangkat untuk berapa nanti nomor ID yang akan kita konfigurasikan jadi topologi yang sudah kita bangun selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi di router dan di PC kita lakukan di router dulu ya terima kasih terima kasih terima kasih kita lanjutkan konfigurasi di router terima kasih 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 langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi routing dinamis di router dimana cara untuk menyusun routing dinamis disini adalah dengan cara kita memasukkan atau mengetahkan semua network yang ada di router ini dimana disini kita ketahui ada dua network, yaitu network dari jaringan ini, dari IP yang ini 10.10.10.0 dan network yang kedua adalah 192.68.1.0 sedangkan nanti di R1 disini ya di R yang ini juga sama 10.0 dan 2.0 selanjutnya kita tinggal kita coba tes kita coba tes sikul PDU dari visi yang ini ke visi yang ini oke, sudah sukses kita coba yang berlawanan jika sudah menarikkan jika sudah sukses berarti konfigurasi yang kita lakukan untuk routing dinamis dua buah router dua suite dua visi sudah transin untuk menambahkan visi tinggal kita tambahkan secara biasa demikian untuk video kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati